Di Medan Sumatera Utara, warga digegerkan dengan penemuan pensiunan polisi terkapar bersimbah darah di ruas jalan kota Medan Sumatera Utara. Pria paruh bayah itu diduga menjadi korban perampokan. Polresta Besmedan pun kini masih mengusut kasus tersebut. Seorang pria paruh bayah ditemukan warga dengan kondisi bersimbah darah setelah diduga menjadi korban perampokan. Warga sekitar pun langsung mendolong korban dan membawa ke rumah sakit bahengkara Medan, namun naas nyawa korban tidak tertolong. Yang bersangkutan ditemukan berada di pinggir jalan di wilayah Seis Mayang. Kebetulan yang bersangkutan pensiunan polisi. Saat ini Polresta Besmedan sedang melakukan penelidikan sebab yang bersangkutan tergeletak dan melorong darah dari telinga di pinggir jalan di Seis Mayang. Sejak sepuluh kemarin yang bersangkutan meninggal dunia, ini sedang kita harapkan penelidikan baik saat ekstrim Polresta Besmedan maupun dari proses Unggal untuk mencari terang kenapa korban berada di pinggir jalan di Jalan Seis Mayang. Hingga kini kepolisian masih mengusut kasus tersebut dan memburu pelaku. Terima kasih telah menonton!